Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya email dari Dapur Cimel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan resep salah satu cembilan yang berbahan dasar pisang yaitu nugget pisang ya kita langsung saja ke bahan-bahannya untuk membuat nugget pisang ini bahan-bahannya sangat mudah sekali didapat disini saya menggunakan 500 gram pisang yang sudah dihaluskan 3 sendok makan gula pasir 1 butir telur 2 sendok makan susu bubuk dan 3 sendok makan tepung terigu langkah pertama kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu ke dalam pisang yang sudah tadi kita haluskan lalu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir dan yang terakhir kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk setelah itu kita aduk semua bahan tadi memakai wish sampai semuanya tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kita masukkan lagi 1 butir telur ke dalam adonan kita kocok lagi ya sampai telurnya tercampur rata oh ya jangan lupa ya memasukkan sedikit garam ke dalam adonan setelah adonan sudah siap kita bisa langsung memasukkan adonan ke dalam loyang yang sudah kita alasi dengan kartas roti dan sudah kita olesi dengan mentega ya sebelumnya kita panaskan dulu kukusan agar nanti setelah adonannya sudah siap bisa kita langsung kukus kita masukkan adonan yang telah siap ke dalam kukusan dan kita kukus selama kurang lebih 20-30 menit oh ya jangan lupa ya tutup kukusannya kita lap bersih dulu menggunakan lap atau tisu kering agar airnya sudah jatuh ke dalam adonan setelah 20-30 menit adonannya bisa kita cek matang atau belumnya dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini apabila sudah tidak ada adonan yang menempel ditusuk gigi berarti adonannya sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum nugget kita potong-potong setelah nuggetnya dingin bisa kita langsung potong-potong ya kita buat adonan basahnya terlebih dahulu disini saya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu dan air secukupnya kita aduk sampai adonannya kental seperti ini setelah semuanya sudah siap kita langsung masukkan nugget yang sudah tadi kita buat ke dalam campuran tepung terigu dan air lalu setelah itu kita langsung masukkan ke tepung panir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menggoreng nugget pisang minyaknya jangan terlalu banyak ya dan gunakan api sedang saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nugget pisang nugget pisang kita sudah jadi sebaiknya kita tiriskan dahulu ya minyaknya nah gimana udah sekali kan untuk membuat nugget pisang ini selamat menikmati dengan bahan-bahan yang mudah didapat kita dapat membuatkan cemilan untuk keluarga tercinta kita di rumah terima kasih dan sampai jumpa di resep berikutnya jangan lupa comment, like, share, dan subscribe ya